Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat akan risoan dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana wa muhabibina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajma'in Ya ayuhal ladina amanu kutipu alaikumusiya Yang saya hormati Saya sayangin semua sahabat akan risoan dimanapun anda berada Pakli, Pakde, Bude semuanya dimanapun anda berada Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita kemarin sudah menjalani puasa ke-11 Dan sudah menjak ke-12 Dimana keutamaan yang disitu Allah memberi pahala orang yang terawat di malam ke-12 Seperti orang yang bangkit dari hari kiamat Itu wajahnya sangat bersinar Allah sudah menyajikan kepada hambanya Jika hari kiamat nanti Dia bangkit Maka Wajahnya akan berseri-seri Bersinar Seperti tidak ada dosa Amin, amin Ya Rabbul Alam Allah sangat Maha penyayang Allah Maha pemurah Allah lagi Maha Pengasih Itulah Makanya kita lebih tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT Karena apa Allah itu Maha pengasih Lagi Maha penyayang Walaupun dalam keadaan susah Dalam keadaan senang Dalam keadaan apapun Suasana seperti apapun Allah tetap ada di dalam hati kita Allah selalu menjaga kita Dimanapun kita berada Dimanapun situasi kita saat itu Saat ini Saat yang akan datang Allah tidak akan tidur Allah itu Maha melihat Allah Maha mengetahui Allah Maha mendengar Tapi Allah Maha itu semuanya Itu tidak sama dengan diri kita Allah Maha segalanya Maha pencipta Alam semesta ini Maka Kita bersyukur Kita mempunyai mata Kita mempunyai hidung Kita mempunyai mulut Kita mempunyai telinga Dan seluruh anggota badan yang kita Memiliki saat ini Itu diciptakan Allah Untuk melakukan hal yang Bermanfaat Salah satunya itu Menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat akan Di mana pun berada Kali ini Saya minta maaf Apabila Uploadnya terlalu telat Soalnya apa Mengedepankan Wah gaya Si pure gaya Intinya Disini kita masih bisa Berwajah Soalnya bertatap muka Walaupun lewat sos Lewat sosmed saya Sahabat akan Rizwan Di mana pun Anda berada Tanpa terkecuali Kita terus Belajar Menjadi diri Yang Baik Tidak ada manusia Yang sempurna Sebagus-bagus Sealim-alimnya Manusia Sebaik-baik Manusia Jelas mempunyai Dosa Makanya kita Di bulan yang Penuh barokah ini Kita tingkatkan Taqwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak Membaca Al-Quran Tadarus Dikir Memperbanyak ilmu Melaksanakan Kebaikan Melakukan Hal yang baik Yang Bermanfaat Bagi kita Khususnya Dan Bagi Masyarakat Sekitar Karena Allah Sudah menjanjikan Kepada kita Semuanya Tiap malam-malam Kita melaksanakan Sholat Terawih Disitu ada Keutamaan Keutamaannya Masing-masing Salah satunya Di malam ke-12 Ketika kita Melaksanakan Sholat Terawih Yang ke-12 Kita mendapatkan Pahala Ketika nanti kita Bangkit dari Hari Kiamat Nanti kita Wajahnya Bersinar-sinar Amin Menyarupan Alam Sahabat Akang Riswan Dimanapun Berada Jangan lupa Puasa Nia Malamnya Sahur diakhir-akhirkan Berbuka puasa Di Dahuluk Jangan lupa Puasa ini Wadah Silatu rohim Mempererat Dari silatu rohim Antara Umat beragama Antara Saudara-saudara Kita Dimanapun Berada Dari seluruh Penjuru dunia Kita Kadang bisa Berkumpul Di satu majelis Karena apa Kita Sama-sama Melaksanakan Kewajiban Kita Mentaati Perintah Allah Dan Beribadah Kepada Allah Dari Berbagai Suku Kita Kumpul Di salah satu Majelis Tersebut Ini hanya Untuk Menyembah Allah Dan Meningkatkan Meningkatkan Diri kita Kepada Allah S.W.T Alhamdulillah Sahabat Akang Rizwan Semoga Kita tetap Istiqomah Dalam menjalankan Puasa ini Semoga Kita Mendapkan Barakah Hidayah Rahmat Inaya Dan Karunia Dari Allah S.W.T Demikian Apabila Ada kesalahan Saya Minta maaf Sebesarnya Jangan lupa Di subscribe Di bawah ini Di channel Akang Rizwan Kemudian Indi Nasir Wattul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh